Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview V-Mount. Jadi V-Mount ini adalah holder buat handphone ya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat api isinya. Oke, kita akan lihat V-Mountnya itu seperti ini. Jadi ini holdernya kita untuk membantu kita. Sangat enak ya untuk di-creep. Ini tampak depannya. Tampak depannya ini dilengkapi dengan stabilizer. Dan holder tangannya ya. Holdernya ini bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Dan di sini kita bisa pasang extension. Extension dan di bagian bawah juga kita bisa pasang seperti ini. Biar dia bisa berdiri ya. Oke, jadi dia di bawah dan bagian atasnya ada ya. Jadi ini V-Mount dari Ulansi ya. Bahannya plastik. Ini bisa di-adjust. Dengan cara memutar bagian atasnya ini. Dia akan naik turun ya. Jadi dia tidak menggunakan pair. Tapi dia menggunakan manual ya. Oke, kita akan coba. Kita akan memasangin handphonenya di sini. Setelah masuk, kita kencangkan dia. Seperti ini ya. Dan di atas ini, kita bisa tambahkan lampu atau speaker. Oke, jadi bagian atasnya ini kita bisa memasang lampu. atau kita bisa memasang speaker ya. Jadi ini kita kalau buat nge-flop, nge-cocok. Ya, atau kalau kita mau masang lampu dan speaker, iMac, kita tambahkan saja ini holdernya lagi ya, yang dua. cabang dua. Oke, kita coba lampunya. Lampunya ada ke sana. Ya, dan speaker-nya ada ke sini. Jadi ini bagusnya ini, F-mount ini. Kita bisa upgrade dia ya. Bisa upgrade dia. Seperti ini. Dan di bawahnya ini, kita bisa tambah lagi extension atau tripod ya. Jadi kita pegangnya lebih enak. Sengaja ini dipendekin. Jadi kita bisa pencet start and stop-nya di sini lebih gampang. Jadi fungsinya bisa kita atur. Lebih gampang untuk merekam. Oke, jadi ini grip-nya enak banget ya. Kita bisa pencet start and stop-nya. Lebih enak dalam rekamnya ya. Jadi ini tangan kita di sini enak sih. Dari pada kita pegang begini, handphone-nya lebih ribet. Ini udah enak banget nih. Jadi ini bantu kita untuk nge-flop di luar ruangan ya. Jadi dia lebih mempermudah aja. Terus di sini kita bisa pasang tambah ke holdernya. Jadi dia ada holdernya lagi. Standing-nya ya. Jadi dia ada bracket-nya. Ini bisa di adjust ya. Di sini ada adjustment-nya. Bahannya dari plastik. Kurang kokoh sih ya. Kurang kokoh tapi bermanfaat buat kita. Semuanya sebab plastik ya. Cuma ini dari segi fungsi dia sangat bagus ya. Sangat enak untuk dipakai. Oke. Oke jadi ini penampakannya. Setelah dipasang semuanya. Ini dia ya. Oke guys. Demikianlah review dari kami. Rona Tech mengenai V-Mount. V-Mount. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar V-Mount ini. Dan jangan lupa subscribe. Biar kami lebih semangat lagi. Dalam membuat video-video kami. Berikutnya. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.